Intro Hai Sobat Satu Media, kembali lagi di konten Gerbek Farm. Kali ini tim Poultry Indonesia berada di Sampit, Kalimantan Tengah. Kita akan mengunjungi peternak inspiratif lainnya, yakni Bapak Arifin dari Putra Petir Farm. Mari kita dengarkan cerita lengkapnya dari beliau terkait dengan pengembangan budidaya ayam petelur ini. Yuk Sobat Satu Media! Selamat siang Pak Arifin! Selamat siang, Pak! Perkenalkan, saya Ian Yuliana dari Majalah Poultry Indonesia, Pak. Pak, kami ada konten Gerbek Farm dan salah satunya kita ingin menggerbek kandang di sini, Pak. Izin, Pak. Boleh nggak, Pak? Boleh. Selamat datang dari Poultry Indonesia, Pak. Pak Arifin, saya mendapat rekomendasi untuk mengunjungi Pak Arifin. Tentunya ada cerita menarik dari Pak Arifin. Saya ingin menggali sendiri, Pak, ceritanya. Yang pertama adalah, bagaimana sih, Pak, awal mula Bapak terjun di budidaya ayam ini, khususnya di budidaya ayam petelur? Awalnya sih, kita memang masih bekerja di broiler, Pak ya, di suatu perusahaan yang di bidang ayam potong dari tahun 2005. Cuma, saya ini melihat potensi di sampit, memang di sampit ini belum ada produksi ayam petelur. Jadi, saya mulai dari tahun, enam tahun yang lalu, kalau nggak salah itu, Pak ya. Kita melihat memang potensi petelur di sampit sangat menjanjikan. Karena hampir tidak ada peternak petelur yang berdiri di sampit. Nah, waktu dari situlah kita ingin memulai. Kita ingin memulai dari sekitar enam tahun yang lalu, Pak. Mungkin karena memang potensi di sini sangat tinggi, akhirnya kita berani. Baik, Pak, berarti Bapak melihat peluang yang begitu besar di sampit, terutama ya, Pak ya, untuk peternakan ayam petelur. Dan untuk penyediaan telur di wilayah ini. Jadi, walaupun Bapak background-nya broiler, kemudian akhirnya fokus di player ini ya, Pak ya. Di player, ya, betul. Nah, Pak, tentunya juga enam tahun ini kan bukan waktu yang panjang juga. Dalam waktu enam tahun sudah saya melihat sandangnya cukup banyak. Ini, Pak, berarti kok berusinya banyak ya, Pak ya? Belum, belum, Pak. Ini masih belum banyak sih saya. Saya kira sih masih sangat sedikit. Kalau dilihat dari kebutuhan yang di sampit, Pak ya, itu mungkin memang sangat. Masih perlu banyak lagi yang harus pengembangan ayam petelur di sampit ini. Saya kira sih peluangnya masih banyak sih, Mbak, untuk perkembangan ke depannya. Masih terbuka? Masih, masih. Masih, Pak ya. Pak, kalau boleh tahu ini juga apakah hanya produksi saja atau ada pembasaran Pulep juga? Oh, kita ada, Mbak. Pak, kita memang dari awal kita sudah bekerja sama. Memang kita didukung sih, Mbak. Sama, kita tetap dari awal itu memakai CP909. Dan kita minta manajemen dari tim POKPAN juga supaya membantu kita. Dari situlah kita ingin berani mengembangkan ayam petelur. Baik, Pak. Pak, sebelum saya lebih lanjut lagi nanya, boleh nggak Pak saya diajak? Kedalam kanan. Boleh, Pak. Ayo, silakan. Ayo, Pak. Pak, tadi menyambung bahwa Bapak menjelaskan mengenai produksi ayam petelur yang Bapak lakukan, ini dilakukan dari DOC ya, Pak. Iya, betul. Beberapa juga pertanakan ada yang ngambil langsung kulitnya. Ada alasan fitur sekarang, Pak, kenapa Bapak dari mulai pemeliharaan DOC sampai melakukan produksinya? Kita itu pengen benar-benar punya pulet yang berkualitas tinggi. Dan kita juga standar-standarnya yang dari manajemen POKPAN itu kita pakai. Jadi kita nggak berani kalau kita memakai bibit atau pulet yang dari luar. Karena kita belum tahu nih, nantinya hasil produksinya seperti apa. Ini kan jangka panjang, Pak ya. Jadi kita harus benar-benar ambil safety-nya aja lah. Kita bikin pulet sendiri yang benar-benar yang kita ilmu punya ini, kita kembangkan. Baik, berarti Bapak untuk menjamin kualitas produksinya, performa produksinya, jadi kualitas puletnya juga Bapak perhatikan dengan memelihara DOC sendiri ya, Pak ya? Iya, betul. Ini untuk digunakan sendiri saja kah? Atau juga Bapak ada menjual keluar untuk puletnya, Pak? Oh, ada Mbak. Kita memang sudah ada beberapa teman-teman kita yang pengen ngembangin. Kita siap ajarin. Dan pulet kita siapkan juga untuk mereka. Kalau pulet kita ini memang terjamin, Pak. Bisa produksi di atas 95-96 persen lah. Kita berani, Pak. Tapi dengan mengikuti manajemen kita, Mbak ya. Pak, kalau boleh di-sharingkan kiat suksesnya, Pak. Tadi kan Bapak sempat menyinggung sampai produktivitasnya, puncak produksinya bagus di 96-97, Mbak ya? Iya. Nah, itu boleh diceritakan, Pak. Kiat suksesnya itu seperti apa sih, Pak? Itu kita harus... Ada tiga hal sebenarnya, Mbak, untuk pemajuan ayam petelur ini, Mbak. Kita memang harus menjaga manajemen. Yang pertama, Mbak ya. Manajemen itu di awal kita harus bisa memilih bibit yang bagus. Yang benar-benar berkualitas. Terus tentunya bibit-bibit yang dari... Yang tahan panas, Mbak. Kalau di Kalimantan kan cuacanya cukup panas ini. Jadi ada memang beberapa bibit yang kita sudah coba. Itu ada yang tidak tahan panas. Nah, itu sangat berpengaruh nanti di produksinya, Mbak. Tapi kalau yang di Kalimantan ini, kita memang sangat cocok CP-909. Dan itu berjalan sampai sekarang. Karena kita memang sudah mencoba beberapa, Mbak ya. Ternyata memang kita bertahan lebih bagus CP-909. Hasilnya memang sampai sekarang juga produksi kita masih terjaga 96 persen, 97 persen. Nah, yang kedua, Mbak. Yang keduanya. Kita masih bermitra sama teman-teman nih. Supaya berkembangan ayam petelur di sampit lebih cepat berkembang. Ketimbang kita nanti produksi sendiri memang agak lambat nih ya. Nanti kalau kita kembangkan, Mbak ya. Kita memang lebih cepat untuk bisa mencukupi kebutuhan di Kotim. Karena kebutuhan di Kotim memang sangat tinggi. Sedangkan produksi di sini memang belum begitu maksimal. Yang ketiga, kita harus bermitra dengan pelanggan-pelanggan kita, Mbak. Yang tentunya hasil produksi kita bisa mereka beli. Dan harga juga bisa bersaing dengan telur jawa, Mbak. Kalau telur jawa itu biasanya, Mbak, memang kualitasnya seminggu, Mbak ya. Sudah seminggu. Tapi kalau telur yang di sampit itu kondisinya lebih fresh. Dan ibu-ibu pun lebih senang kondisi telur yang lebih fresh. Teman-teman juga sudah merasain bagaimana kondisi pasar yang ada di sampit. Kebutuhan telur itu memang sangat tinggi. Tentunya ini juga ada support pendamping, Mbak. Dari pihak teknik CP, itu kita memang minta dukungan dari beliau. Kita minta dukungan mulai dari kesehatan ayam, terus standar-standarnya vaksinasi ayam, supaya tidak ada, supaya ayam ini tahan penyakit dan kebal penyakit, Mbak. Nah ini menarik, Pak, bahwa Bapak juga ingin bertumbuh bersama dengan petenak-petenak lainnya. Biar sama-sama mengembangkan budaya yang petelur ini untuk mensuplai kota sampit, supaya dapat telur yang fresh ya, Pak. Betul, Pak. Nah, ini juga tadi yang di poin yang pertama, Pak. Salah satunya berarti sapronak yang Bapak fokuskan adalah kualitas bibit ya, Pak. Pak, ya, kualitas bibit ini tentunya juga didukung dengan hal yang lainnya kalau menurut saya. Betul. Bagaimana menurut Bapak, Pak? Kalau dari bibit, Pak, kita memang ada pemakaian pakan kita, itu juga di support dari pokpan. Dari awal pembibitan sampai kita produksi, itu kita nggak pernah ganti pakan. Kita tetap pemakaian pakan kita untuk yang di pembibitan, itu memang ada standar beberapa tahap-tahap pergantian pakan, Pak, ya. Tapi itu memang sudah mengikuti standar dari pokpan. Dan hasilnya memang sangat menjanjikan, Pak, sangat memuaskan. Hasilnya lebih terjamin. Itu lebih terjamin. Dan kita sudah pernah merasakan, kita pemakaian pakan di pakan produksi, itu kita pakai 324K sampai sekarang, Pak. Dan pertahan produksinya itu sekitar kuncak di 96% itu kita pernah sampai 48 minggu, Pak. Kita nggak berani ganti, Pak. Sedangkan ini kan sudah kualitas yang benar terjamin pakan ini, Pak. Jadi kita nggak berani ganti-ganti. Dan kita nggak pernah, memang banyak, Pak. Penawaran harga produksi pakan itu dari beberapa teman-teman yang lain itu memang banyak, lebih murah. Tapi apakah hasilnya bisa lebih bagus sebagus ini? Makanya kita nggak berani ganti-ganti, Pak. Karena memang ini sudah terbukti. Kalau sudah terbukti, ngapain kita mau mencoba yang lain? Nah, ini, Pak. 324K yang digunakan, yang sudah teruji, dan sudah Bapak rasakan sendiri selama 6 tahun ini, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi tidak berani juga untuk mencoba yang lain. Tentunya, saya juga ingin tahu, Pak. Untuk disampit, itu bahan baku memang agak susah. Terus, kalaupun kita pakai pakan yang campuran, Pak ya, saya yakin kok, produksinya nggak sebagus 324K. Itu pengalaman teman-teman yang sudah berjalan, itu produksinya hanya di sekitaran 80%-an aja. Nah, sedangkan, biarpun pakan ini harganya lebih tinggi, tapi dia akan menyesuaikan hasilnya lebih bagus. Hasil produksi telurnya juga lebih tinggi. Untuk apa kita pakai pakan yang lebih murah, tapi hasil produksinya di bawah standar, itu hitungannya nanti akan ketemunya malah justru lebih mahal. Justru lebih mahal. Lebih baik kita memakai pakan yang sudah benar-benar teruji, kualitasnya bagus, itu kita lebih tenang untuk berinvestasi yang agak gede ini, kan, Pak. Itulah, makanya kita selalu memakai 324K ini. Baik, Pak. Terkait dengan tadi pakan komplit tadi, daripada ribet ya, Pak, ya? Nyari bahan baku, dan belum tentu juga kualitasnya selalu stabil, kayak gitu. Mending yang sudah teruji, Pak. Betul, betul, Mbak. Itu sangat betul. Pak, saya juga tertarik. Suka dukanya. Ya, Pak, ya? Suka dukanya ini? Suka dukanya. Kalau suka mungkin pas untuk, ya, Pak. Betul, betul, Mbak. Nah, cerita menarik mungkin boleh di-sharing untuk menjadi juga inspirasi untuk Sobat Satoma Media. Jadi, duka yang pertama itu, Mbak, kita baru memulai itu sekitar setengah tahun, Mbak, ya. Ternyata terus kita ini mencoba bibit lain. Ternyata di situ kita malah kesandung, gagal. Akhirnya kita nggak berani nih mencoba barang lain dengan modal yang tinggi ini kita nggak berani lagi sudah. Jadi, cukup pengalaman kita memang itu duka yang luar biasa. Sangat bikin kita hampir down waktu itu. Tapi, karena ada support dari tim teman-teman yang dari CP, akhirnya kita di-support lagi nih. Ayo, kita kembangin lagi. Asalkan. Dan kita memang minta selalu dipandu, Mbak. Supaya manajemen kita nggak gagal lagi. Nah, terus yang kedua, Mbak. Dukanya itu kalau dapat serangan telur murah dari Jawa. Ini sangat, aduh, ini bikin kita ketir-ketir ini, Mbak. Cuman di sini masih aman. Karena memang produksi kita juga masih tinggi. Harga masih oke lah. Masih belum pernah sih, Mbak. Kita mengalami yang sampai benar-benar seperti harga di Jawa itu. Kalau sukanya, Mbak, ya. Sukanya waktu harga telur melambung tinggi. Nah, itu cuanya sangat lumayan, Mbak. Tapi, itu sering terjadi di sini, kan. Karena memang kebutuhan telur ini sangat murah dan mudah didapat. Kebutuhan untuk anak-anak juga untuk gigi. Jadi, lebih banyak mengkonsumsi telur sekarang, Mbak. Dan jangan lupa, Mbak, ya. Satu hari kita harus makan telur dua. Satu hari dua butir telur, ya, Pak, ya. Betul, Mbak. Nah, Pak, tadi sukanya adalah ketika untung. Saya juga pengen tanya, Pak. Kalau lagi untung ini, apa yang Bapak lakukan, Pak? Saya kira sih kita masih perlu pengembangan produksi ayam telur lagi, Mbak, ya. Karena memang kebutuhan kita di sampit sangat tinggi. Sedangkan untuk peternak-peternak yang disampit sangat kurang untuk ayam telur. Jadi, lebih baik kita kembangin terus. Hasil dari cuan yang kita dapat itu, kita akan kembangin terus untuk ayam telur, Mbak. Supaya nanti bisa bersaing, lah, dengan Jawa ini telur dari Jawa. Ini menarik juga, Pak. Pengembangan terus tentunya tetap ingin berkembang juga, ya, Pak. Ya. Kalau boleh diceritakan kondisi pasar di sampit. Ini kalau distribusi ke mana saja, Pak? Distribusi telur ke mana saja? Dan kalau kulet yang ambil sampai ke wilayah mana, Pak? Oh, enggak. Kalau telur kita masih di sampit saja, Mbak, ya. Itu pun masih kurang. Masih sangat kurang banyak. Kita sudah, kita jual ke pasar-pasar, kita ke toko-toko, itu kita sudah banyak pelanggan yang, jadi telur kita pun enggak pernah sampai menumpuk berhari-hari. Produksi kita satu hari, itu pun langsung habis, langsung habis. Terus kalau pengalaman kita bikin kulet, itu kita paling jauh kita kirim ke Singkawang, Mbak. Kita sampai di Pangkalambun, Palangkaraya, bahkan di, ada teman yang dari Benjarmasin juga, pengen tahu hasil kulet kita seperti apa. Akhirnya, kita coba-coba, kalau mau silahkan, tapi asal ikut harga kita. Wah, sudah cukup luas ya, Pak, ya, untuk distribusi produksinya, ya, Pak, ya. Betul, Mbak. Dan berarti itu membuktikan bahwa kulet di sini, kualitasnya bagus, mantap. Insya Allah, insya Allah bagus, Mbak. Jadi, rangkaian budidaya kulet yang benar, Mbak, ya, dan yang baik, itu kita memang di awal, kita menggunakan pakan 520. Nanti selanjutnya bertambahnya umur, kita akan memakai 521. 521 dan setelah mendekati, kita pindah kandang produksi, itu kita harus pakai 522. Nah, kadang di situ, Mbak, ilmu yang di situ kan, kita ini belum tahu kan, karena memang kalau saya pribadi kan basicnya di broiler. Tapi karena memang ada teman-teman yang dari CP, dia selalu membantu kita, manajemenin kita, akhirnya dapatlah kita bibit-bibit ayam petelur yang baik. Nah, Pak, selanjutnya harapan ke depannya, Pak. Apa yang menjadi cita-cita, Bapak, ke depannya? Untuk harapan ke depannya, Mbak, ya, kita pengennya mengembangkan ayam petelur ini disampit seluas-luasnya, Mbak. Sampai mencukupi, sampai benar-benar mencukupi kebutuhan masyarakat yang disampit. Tapi itu harapan kita memang sangat tinggi, Mbak. Pak, tadi kan cerita pengalaman menariknya adalah di pulet ya, Pak, ya, di pembesaran. Betul. Pernah jatuh. Nah, kalau di periode produksi, pernah ada cerita menarik nggak ya, Pak? Selama ini sih kita selalu didukung sama tim teknik dari CP. Dan selama ini sudah berjalan hampir 6 tahun. Alhamdulillah, Mbak, kita nggak pernah ada masalah. Untuk di produksi masih nggak pernah ada masalah ya, Pak? Betul. Produksi selalu aman, produksi puncaknya juga benar-benar sesuai standar mereka. Nah, itulah yang kita ikutin dari manajemen POKPAN sendiri. Dan hasilnya pun sangat memuaskan lah untuk saya, Mbak. Wah, Pak, semoga harapannya tercapai, menjadi besar, dan untuk memenuhi kebutuhan sampit. Dan semoga juga kedepannya lebih luasnya adalah Kalimantan ya, Pak. Betul, Mbak. Baik. Pak, terima kasih atas sharingnya dan waktunya. Terima kasih banyak, Mbak, atas waktu dan kunjungannya. Wah, terima kasih banget. Ini sudah berkenan untuk bercerita dan memperbolehkan kami untuk berkeliling di kandangnya, Pak. Betul, betul, Mbak. Baik, sehat selalu, Pak. Sampai ketemu lagi, Pak. Amin, sampai ketemu lagi, Mbak. Begitulah konten gerebak fam kita kali ini. Kita telah mengunjungi putra petir fam yang berada di sampit Kalimantan Selatan. Dari cerita Pak Arifin, kita mendapatkan inspirasi. Beliau pintar membaca peluang yang ada di wilayah sampit untuk mengembangkan budidaya yang petelurnya. Bekerja sama dengan perusahaan stakeholder peternakan dan mengembangkan peternakan di wilayah sampit bersama dengan peternak-peternak lainnya. Saksikan konten gerebak fam di kota-kota lainnya. Jangan lupa support Sobat Satu Media untuk like, share, dan komen. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.